PARTADEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPP PARTADEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PDIP, telah mengerucutkan 27 nama bakal calon gubernur DKI Jakarta yang telah mendaftar menjadi 5 nama. Namun PDIP merahasiakan 5 nama bakal calon gubernur DKI yang lolos dalam fit and proper test. Meski demikian, seksien PDIP, Hasto Kristianto memberi bocoran tokoh-tokoh yang lolos penjaringan. Jika melihat dari 27 tokoh yang mendaftar di DPD-PDIP, ahli tata kota yang mengikuti penjaringan adalah Marco Kusumawijaya. Kemudian bakal calon gubernur yang berpengalaman lama dalam jajaran birokrasi adalah Yusril Isamahendra. Sedangkan pendaftar dari kalangan akademis adalah Teguh Santosa, yang kini masih aktif sebagai pengajar di London School dan Wakil Rektor Universitas Bung Karno. DPP-PDIP sebelumnya melakukan fit and proper test kepada 27 tokoh yang mendaftar pada penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Beberapa tokoh yang mengikuti penjaringan oleh DPD-PDIP DKI Jakarta seperti Yusril Isamahendra, Sandiaga Uno, Beni Mokalu, dan beberapa nama lain. PDIP memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jumlah tersebut telah cukup bagi PDI Perjuangan untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Syarat dukungan minimal untuk menempuh jalur partai politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta berjumlah 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sehingga setelah ini kami harus melaporkan dulu kepada Ibu Ketua Umum dan kemudian dengan seluruh hasil ranking-rankingnya. Karena ini merupakan sebuah mekanisme untuk sekaligus pertanggung jawaban kami kepada Ibu Ketua Umum terhadap keseluruhan proses yang ada. Inilah bedanya antara partai politik dan perseorangan. Kalau partai politik itu punya disiplin, kami punya pemimpin, kami punya tradisi, punya ideologi, punya cita-cita kolektif. Sehingga kalau ada apa-apa yang mungkin dari kami di dalam menjalankan yang tidak objektif, itu bisa dikontrol secara langsung oleh Ibu Ketua Umum. Itu mekanisme demokrasi ala PDI Perjuangan. Kelima nama bakal calon gubernur DKI Jakarta tersebut nantinya akan diserahkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk dipilih menjadi penantang terkuat Ahok. Tim Liputan Ainews TV memberitakan. Tim Liputan Ainews TV memberitakan.